Baik, kita akan mulai cerita ya Jadi sesuai tema kita malam hari ini Tentang sektor batubara Di tahun ini, apakah masih menarik Di awal tahun terutama Sebelum kita masuk, Ci ya Ini kan mungkin teman-teman disini Banyak yang mungkin pengen tahu View-nya cerita, kenapa IASG bisa drop Beberapa waktu terakhir ini Bahkan sampai nyentuh di 6.500 Dan mungkin banyak teman-teman Dinyangkut di atas Kira-kira kalau view cerita sekarang Apakah memang sekarang ini kondisinya Memang agak kurang bagus Untuk kita masuk atau seperti apa nih Dibagi mungkin view-nya Oke mungkin kita masuk dulu ya Kenapa sih marketnya pada turun Banyak orang yang masih bertanya-tanya Sebenarnya market kita turun dari awal tahun Itu memang pengaruh dari Re-opening China Karena dengan re-opening China Investor global atau investor asing Bahwa peluang cuan disana itu Lebih tebal daripada sini Kita ini kan negara komoditas Jadi ada view juga sebagian Bahwa komoditas ini akan normalize Atau akan mulai menurun Enggak nurun yang drastis ya Tapi agak stabil Kemarin itu agak ada irasional Kenaikannya karena adanya perang Rusia Dimana Rusia itu Menghambat atau Menahan penyaluran gas Akibatnya harga gas naik tinggi Gas naik tinggi Bahan-bahan substitusi untuk gas itu Seperti batu bara Oil Itu kan juga naiknya kencang Jadi itu naiknya boleh dibilang Naik abnormal Biasalah kalau namanya naik Semua orang itu FOMO Termasuk Bayar-bayar Daripada komunitas itu Mungkin mereka juga beli Sebanyak-banyaknya Harga pucuk pun mereka beli Sama lah kayak investor Dimana FOMO juga Beli di pucuk Yaudah Nah ternyata sekarang mulai Normalize Karena masuk tahun 2023 ini China re-open Juga banyak yang berpikir Oh mungkin Kemarin itu Kalau kayak Oil kan juga Mulai turun Ya winter Mungkin ada yang berpikiran Bahwa It's about to over Udah mau selesai nih winternya Makanya turun Harga gas turun Gas turun Semuanya turun Jadi Investor itu Asing Banyak jualan Gitu Kita buka market ya Kita kan habis liburan ya Yang udah seneng 2023 Semangat Marketnya bakalan bagus Tapi ternyata Buka liburan loh Kok begini ya Marketnya sepi banget gitu loh Sepi Dan Asingnya back net sale Asing banyak net sale Di Barang-barang yang pastinya Mereka pegang banyaknya itu Salah satunya Banking Makanya banking sektor Kalau kita lihat Setiap hari itu Banyak masih outflow Sebenarnya Total Inflow asing Sampai tahun Kemarin itu Di 2022 itu Kalau gak salah Sekitar 60T Nah ini baru jualan 25T Jadi Tapi mereka gak akan exit semua Pasti akan exit sebagian Dan mungkin Mereka gak juga Jual di Market Indo Ada juga market Lain yang mereka Kurangin posisi Untuk pindah ke China Yang dianggapnya Lebih seksi lah sekarang Karena mereka mau Selama lockdown Berapa lama kan Sama kayak kita Waktu Indo kan Waktu kita di lockdown Kita Company gak ada aktivitas Produksi turun Laporan keuangannya Pasti juga Lebih jelek Daripada sebelumnya Nah mereka tuh Semua udah terdiskon Diskonnya udah Diskon banyak Begitu Pada Ngeliat Wah mau reopen Berarti aktivitas Akan kembali Produksi akan Normalize Orang-orang akan kerja Nah mereka lihat Akan ada potensial Gain yang lebih menarik Jadi awalnya Dari sana dulu sih Asingnya jualan Karena dilihat China itu Lebih menarik Karena saham-saham Mereka kan Turunnya udah banyak ya Dan baru mau reopen Ekonomi jalan Sama pada Ya perpindah dulu Ke sana Kayak gitu Kira-kira Betul Jadi memang Apalagi Kalau kita lihat Price turning Dari Hanseng Itu sekarang aja Bahkan walaupun Dia udah naik 44% Masih 9,6 Kalau dibandingkan Dengan Indonesia Kita PI 13 Jadi kelihatannya Disana murah sekali Apalagi Di opening Betul Makanya Gak heran Tadi kita udah sempat Mention bahwa Big cap Terutama banking Yang selama ini Dipegang oleh Asing Terutama ETF Itu paling banyak Kan megang banking Mereka ada Sell off Mereka pindahin Duit dulu Sementara Nah tapi Kalau kita lihat Kemarin kan Sempat ada berita Tentang Australia Mereka Katanya udah mulai Damai Akhirnya Setelah 2 tahun Australia gak boleh Ekspor batu bara Ke China Tapi sekarang Kayaknya udah mulai-boleh Kalau kita lihat Apakah sentimen ini Sebegitu mengerikan Untuk Produsen batu bara Di Indonesia Sebenarnya Kalau menurut aku Ya itu Kayak agak Panik Juga sih ya Tiba-tiba Kayak orang Semuanya dijual Dan Ada beberapa saham juga Mengalami auto reject Bawah gitu Sebenarnya Aku bilang Itu agak Overreact Sebenarnya Ya Memang udah Dari prediksi Bahwa batu bara Tahun ini Akan normalize Ya akan Turun Akan pelan-pelan Turun Di bawah Harga peak Kemaren Tapi untuk Turun jauh banget Kayak Sebelum Covid Atau awal-awal Covid Rasanya Enggak ya Karena supply itu Masih tetap Terganggu Dan Kalau China Emang Beli dari Aussie Ya kan Memang Dia juga mau Reopening Reopening kan Berarti Mereka juga akan Aktivitas lagi Akan butuh More power Supply Dan power supply itu Ya butuh Selain oil Gas Batu bara Juga salah satunya Jadi Mau dia ngambil Dari Aussie pun Indonesia Aku rasa Tetap Enggak akan Sampai turun Kayak gimana Ya Banyak anggapan Bahwa Kalau harga Batu barannya Turun Berarti Akan Istilahnya Earningnya akan turun Karena Tahun lalu kan ada High base Ya kan Sekarang akan low base Tapi kita lihat Bahwa Walaupun Dengambil dari Dari Aussie Misalnya Hartga Bertubara Ya Kalau kita baca Tetap kan ada Diman tambahan Yang dari India Walaupun Naya Gak Terlalu banyak Sebenarnya Kalau lihat dari angka Terus kita 6-8 persen Tapi India itu Gede loh Jadi Ya Tetap Ada Yang Diman tambahan Ada juga Walaupun Yang ambil tempat lain Tetap sih Aku bilang Cuman memang Untuk kita Ngarepin rally Panjang Kayak tahun lalu Rasanya Udah berat Tapi kan udah Turun banyak Udah ARB ARB Kenapa kita Nggak coba Untuk jadi Swing trade Atau Swing investor Baik Ketika turun banyak Pastinya Dikawal dengan Teknik Teknik Tapi Kalau kita Lihat Teknik Memang Rata-rata Jelek Semua Cuman Aku beli Karena Dia udah Di bawah Bollinger Band Berarti Kalau di bawah Bollinger Band Biasanya Udah Oversault Oversault Ya kita Nah-nah Sampai harga Batu baranya Ijo Kita jual Ya biasanya Profitnya lumayan Daripada Ntar kita Beli yang Di pucuk Yang lagi Tinggi Nanti Begitu Itu koreksi Kita Ya pusing lagi Soal marketnya Lagi gak enak Jadi Mesti hati-hati Emang Tapi Pastinya Kalau kayak gini Gak bisa Beli pakai Margin Atau beli HK Kita belinya Buy on weakness Aja Pas turun-turun Beli Ada Ada turun lagi Kita Tambahin lagi Average down Lagi pelan-pelan Kurang lebih Kayak gitu Saya tuju Siki Kalau cerita Tadi bilang ya Teman-teman Kalau Kita ini Kayaknya Terlalu kemarin Suirnya Berlebihan Apalagi Ngelihat Ngelihat berita Kayak gitu Takut Padahal Kalau kita pelajari Ya cerita Sebenarnya Di berita-berita Banyak bahwa Exportnya Australi selama ini Ke China Lebih banyak Untuk yang Kalori tinggi Atau kokas Sedangkan Benar Kalau Indonesia Export ke China Itu Untuk thermal Jadi dia Yang kalorinya Rendah Lossi Buat di blend Betul Makanya itu Kayaknya Waktu kemarin Semua Adaro PTBA ITMB Anjlok Saya juga Terlalu Ini ya Terlalu Sensitive Dengan berita-berita Yang Belum Diteliti Lebih lanjut Jadi Itu pun Mereka Bukain Nanti Masih April Bukannya Saat Diumumin Buka Langsung Mereka Belanja Di sana Enggak Masih April 2023 Jadi Masih Lumayan Mereka Masih berpengbulan Nah Mungkin Sekarang 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 Sudah Pelan-pelan Rebound Tapi Memang Belum Rebound Jauh Itu Adaro Ya Pastinya Kemudian Nomor Dua Yang Orang Banyak Suka Yang Kemarin Juga Naiknya Lumayan Linca Itu Kayak ITMG Itu Juga Biasanya Naiknya Suka Cepat Tapi Itu Buat Trading Ya Lebih Buat Trading Kalau Misalnya Berapa Dia Naiknya Udah Lumayan Ya Kita Take Profit Kemudian Ada Juga Bumi Kemarin Bumi Turunnya Jauh Banget Itu Sampai Di Bawah Bollinger Banget Ini Dan Ini Rata-rata Catnya Agak Mirip Aku Beli Waktu Dia Di Bawah Bollinger Ben Sekarang Agak Naik Cuma Belum Yang Naik Kenceng Karena Kemarin Baru Callnya Baru Mulai Ijo Jadi Belum Yang Rebound Kenceng Tapi Biasanya Takutnya Gini Kalau Komoditas Itu Biasanya Kalau Aku Beli Pas Komoditas Itu Merah Karena Itu Pasti Diskon Pas Komoditi Ijo Biasanya Gap Up Bukanya Langsung Ke Atas Ya Aku Pasang Jual Mau Naik Lagi Ya Udah Aku Cualnya Udah Lumayan Kan Belinya Waktu Kemarin Waktu Callnya Atau Batu Bara Atau Komoditas Selainnya Turun Biasa Suka Begitu Nah Pasti Udah Naik Kita Take Profit Sama Ada Lagi Indica Indica Aku Suka Karena Indica Itu Diversified Maksudnya Selain Di Sektor Ini Salah Satu Yang Paling Murah In Terms Of Valuation Dia Juga Masuk Ke Motor Listrik Juga Ada Bisnis Lain Yang Menunjang Dia Punya Performa Nantinya Jadi Ada Diversifikasi Gitu Jadi Indica Juga Menarik Walaupun Kadang Kadang Misalnya Orang Yang Mau Belinya Banyak Juga Volumenya Kadang Kadang Gak Bisa Seliquid Adaro Kalau Misalnya Mau Beli Yang Gede Banyak Jumlanya Besar Udah Paling Beli Enak Bia Daro Karena Market Sekarang Membusi Conci Yang Agak Liquid Jadi Kalau Misalnya Mau Take Profit Mau Jualan Itu Selalu Tersedia Mungkin Itu Beberapa Yang Sebenarnya PTBA Juga Menarik Karena PTBA Turunnya Ada Banyak Dan Tahun Ini PTBA Akan Diprediksi Membagikan Dividend Yang Cukup Gede Karena Dividend Karena Profit Tahun Lalu Memang Lumayan Bagus Jadi PTBA Ini Akan Menjadi Incaran Para Investor Untuk Diambil Dividend Nantinya Cuman Biasanya Sekitar Tengah Tahun Pembagian Dividend Mungkin Kayak Gitu Betul Jadi Pertama Memang Kalau Untuk Sektor Batu Barani Dividend Menarik Beberapa Perusahaan Itu Labanya Memang Luar Biasa Naiknya Dan Ini Belum Final Ngasih Dividend Jadi Nanti Pengumuman Dividend Bisa Gede Sekali Tadi Kalau Kita Lihat Bahkan ITMG Beberapa Perusahaan Perusahaan Yang Batu Barani Udah Ampe Belasan Persen Kalau Kita Pakai Dividend P.O Tahun Lalu Kalau Ini Dengan Harga Sekarang Jadi Memang Tadi Sudah Mencien Bahwa Teman-teman Salah Satu Yang Membuat Cerita Lebih Yakin Dividend Menarik Terus Juga Tadi Indika Energi Karena Dia Punya Diversified Bisnis Memang Kebakar Listrik Dan Bukan Cuma Di Batu Baran Terus Kalau Dari Sisi Teknikal Tadi Ada Adaro Dan Juga ITMG Yang Sudah Nyentuh Boli Kira-kira Cerita Ada 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 Siapin Ini Batas Cut Loss Ini Mungkin Ada Biteknical Atau Mungkin Ada Berita Sentimen Apa Bisa Bikin Cerita Ini Wah Mestinya Cut Nah Itu Ada Sebenarnya Kalau Buat Suka Share Juga Story Apa Chart Apa Karena Itu Buat Teman-teman Yang Menjaga Risk Jadi Stop Loss Ada Stop Loss Satu Kalau Nggak Keburu Stop Loss Satu Ada Stop Loss Dua Nah Itu Biasanya Ada Kadang-kadang Kita Juga Kalau Aku Kadang-kadang Lebih Flexible Jadi Kalau Rasanya Wah Ini Kenapa Tiba-tiba Banting Banting Kadang-kadang Suka Tiba-tiba Di Sesi Dua Itu Ada Outflow Yang Kita Nggak Tahu Kadang-kadang Kita Nggak Tahu Kenapa Market Turun Kemarin Sempet Ada Rumor Tapi Entah Ini rumor Bener Atau Salah Katanya Kemarin Itu Banyak Saham-saham Yang Berguguran Atau Turun Sebenarnya Bukan saham Yang Banyak Dipegang Asing Sebenarnya Saham Yang Biasalah Yang Banyak Dimain Retail Ternyata Ada Rumor Bahwa Ada Eksekusi Penjualan Daripada Barang Sitaan Entah Bener Apa Enggak Nah Kalau Kita Ngeliat Sudah Kayak Gitu Oh Yaudah Jual Dulu Kayaknya Walaupun Belum Yang Itu Titik Stop Loss Tapi Perasaan Kita Udah Nggak Enak Karena Emang Aku Trading Itu Banyak Di Pengaruh Feeling Nggak Enak Di Perasaan Kenapa Nggak Enak Udah Buang Dulu Nah Kadang-kadang Kita Jual Dulu Tapi Jual Juga Belum Tentu Kita Nggak Cover Gitu Kadang-kadang Jual Dulu Nanti Turun Lagi Atau Kita Lihat Sudah Redak Oh Kayaknya Terus Kita Udah Ada Profit Gain Dari Yang Tadi Kita Jual Yaudah Kalau Udah Turun Terus Nggak Ada Apa Aman Cuman Memang Ada Outlaw Sesaat Aja Oh Yaudah Cover Jadi Memang Banyak Juga Kita Harus Jaga Pake Stop Loss Walaupun Kalau Stop Loss Aku Flexible Walaupun Untuk Teman-teman Aku Share Dengan Angka Kalau Aku Biasanya Lihat-lihat Sikon Juga Sih Kalau Memang Udah Nyentuh Stop Loss Kadang-kadang Gini Aduh Kayaknya Sayangnya Aku Masih Yakin Nama Company Ini Yaudah Aku Ful Kadang-kadang Gitu Jadi Memang Pertama Knowledge Kita Tentang Bisnisnya Kita Mesti Benar-benar Tahu Informasi Yang Kadang Memang Market Itu Over Yag Jadi Kita Bisa Manasatin Momen Over Yag Dengan Kita Dicibilah Bahwa Kita Kalau Sudah Punya Sense Di Market Apalagi Cici Yang Jam Terbang Trading Setiap Hari Di Depan Layak Sudah Jauh Lebih Pekak Biasanya